Tim Pelajah Kebangsaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia, JKWPWI, yang terdiri dari Agus Blus Asianto, Yanni Krisnayani, Indrawan Ibong dan Sony Wibisono sudah menginjakan roda motornya di Desa Mekarjaya, Kayu Aro, Jambi pada hari Senin tanggal 8 November. Kami menginap di Homestay Naila, untuk beristirahat, kata Agus Blus Asianto. Hari Selasa tanggal 9 November 2021 pagi sekitar pukul 8 WIB, Yanni Krisnayani akan memulai pendakian tujuh gunung tertinggi di Indonesia yang masuk dalam program JKWPWI. Sebagai gunung pertama dari tujuh gunung tersebut, Yanni bersiap mendaki gunung Kerinci. Nanti Yanni dipandu oleh seorang porter lokal bernama Andrean untuk mendaki gunung yang memiliki ketinggian sekitar 3.805 mdpl, meter di atas permukaan laut jelas Agus Blus Asianto. Sementara menunggu Yanni mendaki yang diperkirakan sampai hari Kamis mendatang tanggal 11 November 2021, tiga rekan Yanni di tim JKWPWI akan melakukan eksplore wilayah di sekitar gunung Kerinci sehubungan dengan laporan perjalanan tim JKWPWI, seperti memotret tempat pariwisata setempat atau fasilitas umum warga setempat. Laporan kami nanti akan kami bukukan sesainya tim kami kembali ke Jakarta, tutur Agus Blus Asianto. Sebelum mencari wilayah desa Mekarjaya, Kayu Aro, Jambi ini, Agus Blus Asianto menceritakan perjalanannya yang dimulai pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021. Tim berangkat dari penginapan Dadari, ketahun Bengkulu Utara, menuju ke penginapan Aroma, Sungai Penuh, Jambi. Perjalanan dari ketahun menuju Sungai Penuh, melintas hutan dengan di kanan kirinya tebing dan jurang, sempat menjumpai empat tebing sejauh sekitar 200an meter yang habis menutup badan jalan, terang Agus Blus Asianto. Selain itu juga menurut Agus, ada banyak badan jalan yang longsor akibat tergerus air hujan. Sementara tim JKW-PWI saat berada di dalam hutan di malam hari, dan motor hanya bisa dipacu paling maksimal 25 km per jam, hal ini lantaran badan jalan tertutup tanah merah yang bercampur air hujan. Kalaupun ada keberuntungan, malam itu tidak dihadirkan hujan atau gerimis, papar Agus. Bagaimana cerita menarik perjalanan tim JKW-PWI berikutnya? Yuk kita nantikan bersama. Terima kasih telah menonton!